Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat Di video kali ini kita masih membahas tentang tampilan barang dalam penataan produk atau display Kita akan lebih spesifik membahas tentang posisi letak barang dalam sebuah display Kondisi atau posisi dalam meletakkan barang diatur sedemikian rupa oleh para peritel Nah keteraturan dalam meletakkan barang ini akan mempengaruhi keindahan dan suasana di dalam toko Oleh karena itu para peritel hendaknya memperhatikan posisi letak barang dagangannya dalam sebuah display Nah apa saja macam posisi letak barang dagangan dalam sebuah display? Mari kita simak video ini selengkapnya Ya posisi letak barang dalam sebuah display Setidaknya ada 6 macam posisi letak barang yang harus diperhatikan oleh para peritel Yang pertama adalah pemajangan menurut desain dasar posisi penampilan produk dari produsen Yang kedua pemajangan berdasarkan harga barang, kelompok barang, ukuran barang, bentuk barang, dan sampai dengan warna barang Kita akan bahas ini satu persatu Yang pertama adalah posisi letak barang berdasarkan desain dasar posisi penampilan produk dari produsen Setiap barang hendaknya diberi kesempatan untuk tampil dan menunjukkan penampilan yang terbaik Nah kemudian setiap barang yang diproduksi sudah didesain sedemikian rupa Sehingga jelas posisinya ketika dipajang di dalam toko Baik dalam posisi berdiri maupun dalam posisi tidur Ini adalah gambaran beberapa desain dasar produk yang sudah diatur sedemikian rupa oleh produsen Sehingga para peritel harus menempatkan produk-produk ini sesuai dengan desainnya Gambar yang pertama tentu tidak sama dengan gambar yang kedua Yang pertama dan kedua memiliki desain yang berbeda Nah hendaknya para peritel bisa meletakkan posisi produk ini dalam penampilan yang terbaiknya Dalam desain ini tentu lebih baik menampilkan produk dengan cara meletakkannya secara berdiri Sehingga desain dasar dari para produsen bisa terlihat dengan baik Begitu juga dengan gambar yang kedua Jangan sampai diletakkan secara tengkurap Sehingga desain dasar dari produsen itu tidak terlihat dengan baik Sehingga tidak menampilkan tampilan yang terbaik dari suatu produk Nah kemudian yang kedua pemajangan barang menurut harga barangnya Nah pemajangan barang menurut harganya Biasanya barang-barang yang harganya mahal akan ditempatkan di rak yang paling atas Kemudian barang-barang yang cepat laku ditempatkan di bagian rak bagian tengah Atau yang sering kita disebut dengan Ace Level Atau level pandangan mata Kemudian barang-barang yang murah ditempatkan di bagian yang paling bawah Ini adalah pemajangan barang menurut harga barangnya Kemudian yang ketiga adalah pemajangan barang menurut kelompok barangnya Barang-barang dagangan dipajang menurut jenisnya Misalnya kelompok makanan kecil atau makanan ringan Dia akan dibajang tersendiri Kemudian juga ada kelompok mie instan Biskuit dan lain sebagainya Kemudian yang keempat adalah pemajangan barang menurut ukurannya Nah pemajangan barang menurut ukurannya dibedakan menjadi dua Yaitu secara vertikal dan secara horizontal Dalam sistem penataan barang secara vertikal Penempatan barang dapat dilakukan dengan cara bagian paling atas untuk barang yang paling kecil Makin ke bawah makin besar untuk barang yang sama tetapi berbeda ukuran Jadi secara vertikal barang yang sama tetapi berbeda ukuran Yang paling kecil diletakkan paling atas Jadi semakin ke bawah semakin besar Dengan menempatkan barang dagangan dengan sistem ini Kita dapat memamerkan barang dagangan lebih banyak Dan dapat memanfaatkan setiap jengkal ruangan Sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya serta dapat menghemat biaya Konsumen juga dapat dengan mudah melihat klasifikasi jenis barang secara langsung dihadapannya Dari mulai di bagian paling atas ukuran kecil Di bawahnya ukuran sedang Di bawahnya lagi ukuran besar Dan mungkin di bawahnya lagi ada ukuran yang paling besar atau ukuran jumbo Sehingga konsumen dapat dengan mudah melihat klasifikasi jenis barangnya secara langsung dihadapannya Sebatas penglihatannya Atau konsumen dengan mudah menjangkau barang dagangannya yang mereka butuhkan Kemudian yang kedua adalah penataan barang secara horizontal Penataan barang secara horizontal adalah cara pengaturan barang dagangan Dimana barang yang dimiliki yang ukurannya paling besar diletakkan di paling kiri Semakin ke kanan ukurannya akan semakin kecil Nah penempatan barang secara horizontal ini sangat jarang digunakan di department store Hal ini disebabkan penempatan secara horizontal ini sering dianggap cara penempatan yang salah dan tidak efisien Jika barang disusun secara horizontal dapat mempersulit konsumen untuk berbelanja Karena konsumen tidak dapat melihat susunan yang lengkap sesuai dengan jangkauan penglihatan dan tangannya Kemudian selanjutnya yang kelima adalah pemajaran barang menurut bentuknya Ada pun barang-barang yang sejenis walaupun berbeda merek tetapi memiliki bentuk yang sama Akan lebih menarik apabila dipajang bertekatan Sehingga akan terlihat simetris Terlihat lebih indah sehingga membentuk suatu desain tertentu Kemudian yang keenam adalah pemajangan barang menurut warnanya Biasanya dalam memajang barang sejenis dengan ukuran serta bentuk yang sama Harus memperhatikan atau memperhitungkan kombinasi warna dari barang-barang tersebut Sehingga akan tampak lebih menarik dan lebih indah Nah kombinasi warna ini harus disesuaikan dengan jenis barangnya Ini adalah contoh pemajangan barang menurut warnanya Sehingga akan terlihat rapi dan indah Nah kemudian selanjutnya ada sebuah kuis Barang-barang dagangan yang dipajang menurut ukurannya tadi Dapat dipajang secara vertikal maupun secara horizontal Nah pertanyaannya Menurut kalian apa sih kelemahan dalam penataan barang secara horizontal? Nah coba kalian jawab di kolom komentar video ini Baik terima kasih semoga video ini bermanfaat untuk kalian Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton